Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kita akan memasuki sesi materi interaksi spasial antara desa dan kota Langsung saja kita mulai Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dari bab ini Siswa diharapkan mampu menganalisis pola keruangan desa Yang kedua pola keruangan kota Yang ketiga menjelaskan interaksi desa-kota dalam pembangunan daerah Yang keempat mendistribusikan perkembangan kota dan alih fungsi lahan Dan yang terakhir adalah interaksi kota-desa-kota kaitannya dengan distribusi barang Dan serta distribusi barang orang serta perkembangan ekonomi wilayah Langsung saja kita masuk ke pola keruangan desa Yang pertama yaitu pengertian desa yang dikemukakan oleh Bintarto Menurut Bintarto, desa merupakan hasil perwujudan geografi Yang ditimbulkan oleh unsur-unsur Fisiografi, sosiologi, ekonomi, politik, dan kurutular Yang terdapat di suatu daerah Serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya Kemudian potensi desa Potensi desa kalau kita perhatikan terdapat tiga komponen Yaitu komponen alam, komponen manusia, kemudian tata kehidupan atau adat istiadat Komponen alam salah sesentunya adalah lokasi, luas, dan keadaan tanah Sedangkan komponen manusia adalah komposisi penduduk, organisasi kemasyarakatan, kualitas pendidikan masyarakat, dan sebagainya Kemudian yang terakhir adalah tata kehidupan atau adat istiadat Termasuk di dalamnya ada pantangan-pantangan adat, sistem hubungan kekeluargaan, dan lain sebagainya Kemudian masuk ketiga yaitu klasifikasi desa Desa berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi empat Ada desa tradisional, ada desa swadaya, kemudian ada desa swakarsa, dan yang terakhir ada desa swasmada Berdasarkan kegiatan masyarakatnya, desa dibagi menjadi tiga Ada desa agraris, desa industri, dan desa nelayan Kemudian klasifikasi desa berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Yang pertama ada desa terkecil, yang luasnya kurang dari 2 km persegi Penduduknya kurang dari 800 jiwa Kemudian yang kedua ada desa kecil Luasnya 2-4 km persegi, penduduknya 800-1.600 jiwa Kemudian ada desa sedang, kemudian ada desa besar, dan desa terbesar Struktur spasial desa, atau keruangan desa Ada pola persebaran pemukiman, polanya ada terpusat, tersebar, dan memanjang Tergantung bentuk geomorfologi desa Kemudian pola keruangan desa menurut kondisi fisik Menurut Prof. Pintato, bisa memanjang, radial, melingkar, kemudian ada tersebar Program pembangunan desa, pembangunan, koordinasi pembangunan tingkat desa Adanya LKMD, lembaga keamanan masyarakat desa Kemudian ada KUD, yang menangani masalah ekonomi desa Unit Daerah Kerja Pembangunan, Unit Daerah Kerja Pembangunan, atau UDKP Adalah suatu wadah sistem perencanaan pelaksanaan pengendalian Dan pengevaluasian pembangunan yang terkoordinasi dan terpadu di suatu wilayah kecamatan UDKP diwitamakan untuk daerah perbatasan, kepulauan, dan daerah padat penduduk Wilayah-wilayah kecamatan yang tergolong miskin, rawan terbelakang, daerah yang rata-rata kepadatan penduduknya rendah Berikutnya, lembaga ketahanan masyarakat desa Menurut keputusan persediaan nomor 49 tahun 2001 Dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa atau kelurahan Dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan pada masyarakat Yang kedelapan, yaitu potensi desa dalam kaitannya dengan perkembangan kota Desa sebagai sumber bahan mentah atau bahan pangan bagi kota Kemudian yang kedua, desa berfungsi sebagai sumber tenaga pekerja bagi kota Kemudian pematan lahan di perdesaan Bisa sebagai perkampungan perdesaan Bisa juga sebagai aktivitas pertanian Sekarang kita masuk ke sub-B, yaitu pola keruangan kota Yang pertama, yaitu pengertian kota menurut Bintarto Menurut Bintarto, kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia Dengan kepadatan penduduk tinggi, struktural sosial ekonomi tergen Dan corak kehidupan yang materialistik Dengan kata lain, kota merupakan bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami Klasifikasi kota menurut Taylor Dibagi menjadi di keempat Yang pertama adalah tahap awal Infantil Atau untuk infantil stik Kemudian tahap muda Juvenil atau juvenile stik Yang ketiga adalah tahap dewasa Dan yang keempat adalah tahap ketuaan Ini pola keruangan kota Kamu bisa pelajari nanti di buku paket Ada concentric zone model Beserta keterangannya ada sektor model Kemudian yang terakhir ada multiple model model Kemudian yang keempat Kaitannya kota dengan pusat kegiatan dan tata ruang Penduduk kota berdiam di dalam dan sekeliling pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, kesenian, dan pengetahuan Yang kedua sistem transportasi umumnya sudah sangat maju dan modern Yang ketiga penggunaan tanah di kota didominasi oleh gedung perkantoran dan perumahan Yang kelima sejarah pertumbuhan kota Kota-kota yang tumbuh di Indonesia muncul akibat adanya perkembangan aktivitas penduduk antara lain A. Kota yang berasal dari perkembunan Contohnya kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Palembang, dan Jambi B. Kota yang berasal dari pusat administrasi pemerintahan Contohnya Demak, Banten, Cerebon, Solo, Yogyakarta, Makassar, Goa, Palembang, Banjarmasin, dan Banda Aceh C. Kota yang berasal dari pertambangan Contohnya kota Erjang Lebong, Penggulu, di Singkawang, Kalimantan Barat, dan Marta Pula, Kalimantan Selatan Perbedaan antara masyarakat desa dan kota Masyarakat pedesaan salah satunya itu perilakunya homogen, sama Sedangkan masyarakat kota cenderung heterogen Yang kedua perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan Sedangkan masyarakat kota perilakunya dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan Yang ketiga perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status Sedangkan masyarakat kota berperilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi Yang berikutnya yaitu mobilitas sosial kurang dinamis Artinya masyarakat desa kurang bermobilisasi Sedangkan masyarakat kota mobilisasinya dinamis Kemudian yang berikutnya kesatuan dan keutuhan kultural Sedangkan masyarakat kota cenderung berbaur dan diversifiasi kulturalan budaya Bercampur dengan budaya yang lain Kemudian yang terakhir banyak ritual dan nilai-nilai sakral yang lebih tinggi Atau kolektivisme Sedangkan di kota birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekuler lebih tinggi Atau dinamakan individualisme Berikut ada ciri video Video ciri perbedaan antara desa dan kota Nanti kamu bisa saksikan di sesi berikutnya Kita lanjut saja ke C Yaitu interaksi desa dan kota dalam pembangunan daerah Pengertian Yang pertama interaksi Pengertian interaksi Interaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KPBI berarti Berhubungan dan saling mempengaruhi Interaksi dapat terjadi antar individu Bisa juga terjadi antar wilayah Ini ada rumus interaksinya Dan ini biasanya sering akan keluar dalam ujian nasional Kekuatan interaksinya Rumusnya Kalian bisa lihat Biasanya ini digunakan untuk menentukan lokasi yang tepat Untuk dibangun pusat-pusat pertumbuhan Kemudian dua interaksi Dan kaitannya dengan segi ekonomi, sosial, dan budaya Interaksi wilayah akan menimbulkan pengaruh Sebagai berikut Yang pertama interaksi desa dengan kota Mempercepat perkembangan desa Artinya desa akan tumbuh pesat Dengan terus berinteraksi dengan desa yang lain Kemudian interaksi kota dengan kota Kota-kota akan saling mendukung Saling berhubungan dan saling bekerja sama Demi kemajuan bersama Sedangkan yang ketiga Interaksi desa dengan kota Meningkatkan hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota Meningkatkan pengetahuan budu desa dan kota Terutama dalam penggunaan teknologi Saling menguntungkan Saling berketergantungan dalam memiliki kebutuhan sendiri Pembangunan sarana dan persarana Termasal sehingga memudahkan akses ke desa Ini kemudian ada teori titik henti antar wilayah Nah ini yang biasanya sering dimuncul di ujian nasional Kalau kalian milih biografi Titik henti antar dua kota dapat berfungsi untuk membedakan Antara penduduk yang menggantungkan diri pada kota yang lain Teori ini digunakan untuk menempatkan industri baru Pertakuan, perkantoran, dan sebagainya Kemudian kerjasama antar daerah, desa, kota Dalam pembangunan daerah Pembangunan daerah adalah suatu proses ketika Pemerintah daerah dan masyarakatnya Baik berjirikan desa, kota Mengelola sumber daya Sumber daya yang ada Dan untuk suatu pola kemitraan Antara pemerintah daerah dan sektor swasta Untuk menciptakan suatu Lapangan kerja baru dan merangsang Perkembangan kegiatan ekonomi Dan wilayah tersebut Yang sub terakhir yaitu Perkembangan kota dan alih fungsi lahan Perkembangan kota menurut Pintarto Mengajukan pengkira mengenai pendapat IJM Houston Bahwa karakteristik perkembangan suatu kota Melalui tiga tahap Melalui stadium Inti kota, formatif, dan modern Kemudian perkembangan kota Menurut Lewis Mofford Kalian bisa perhatikan Ada Tujuh tahap Ada tahap geopolis Tahap polis Metropolis Megapolis Tiranopolis Dan Nekropolis Alih fungsi lahan daerah kota Peningkatan jumlah penduduk Menyebabkan semakin berkurangnya Lahan terbuka hijau Akibatnya banyak lahan hijau Yang beralih fungsi Menjadi perumahan Kemudian konflik pemanfaatan Lahan di pedesaan dan perkotaan Konflik di sisi Biasanya alih fungsi lahan pertanian Yang dijadikan perumahan Atau Usat-usat industri Kemudian berdirinya Kawasan industri Pengakuan atas Sehat lahan karena Batas-batas lahan yang tidak jelas Dan sebagainya Karena kebanyakan di desa Masih menggunakan Petok dan sebagainya Kemudian di Konflik di pemukiman Relokasi pemukiman penduduk Terjadinya peningkatan kebetulan Dan meningkatnya harga tanah Yang keempat Usaha mengatasi masalah hubungan Lahan baik di kota Maupun di desa Agar tidak terjadi konflik Usaha-usaha untuk mengatasi Konflik hubungan lahan Baik di desa maupun di kota Adalah sebagai berikut A. Melakukan penertiban hukum Kaitannya dengan Pembangunan pemukiman Akta tanah ganda Serta akta palsu Kemudian yang B. Membuat Master plan Rancangan garis besar Baik di wilayah desa Maupun kecamatan Kebuatan Kota Agar penempatan sarana dan prasarana Umum Tepat sesuai aturan dan fungsinya Yang terakhir Dalam pembangunan master plan Harus ditinjau Dan dibikirkan secara tepat Mengenai tata Guna lahan Pola pemukiman Pola keruangan Dan lain-lainnya Baik di wilayah desa maupun kota Interaksi desa-kota Kaitannya dengan distribusi barang Serta Orang Dan orang Serta perkembangan ekonomi wilayah Yang pertama Yaitu menyebabkan Kimbulnya kerjasama Wilayah desa dan kota Faktor yang mengaruhi Interaksi desa-kota Menurut Edward Ullman Ada tiga Adanya Wilayah yang saling melengkapi Kemudian Kemudahan Perpindahan dalam ruang Tidak adanya Kesempatan untuk Berintervensi Kota mengubah Atau mengaruhi desa Secara teoretis Kota mengubah Atau paling tidak Mempengaruhi desa Melalui beberapa Cara berikut Ekspansi Kota ke desa Infansi Kota Penetrasi Kota ke desa Kooperasi Desa-kota Jadi desa Dapat Pengaruh banyak Dari perkotaan Perpindahan Penduduk Dari desa ke kota Faktor pendorongnya Bisa saja Kesenjangan Antara jumlah penduduk Dengan lahan pertanian Terdesaknya Kerajinan rumah Di desa oleh Produk industri modern Adat-adat yang mengikat Kemudian Faktor penariknya Anggapan bahwa Di kota lebih banyak Lapangan kerja Serta mudah Untuk mendapatkan penghasilan Lebih banyak Kesempatan untuk Mengembangkan usaha Terdapat banyak Fasilitas Sehingga Orang cenderung Datang ke kota Yang terakhir Empat Aspek positif Masyarakat Perkotaan Yaitu secara umum Suatu wilayah Perkotaan Seharusnya mengandung Lima unsur Sebagai berikut Yaitu Wisma Karya Marga Suka Dan Penyempurnaan Mungkin itu saja Materi Yang bisa saya sampaikan Untuk bab Terima kasih Terima kasih.